Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di channel Sopa Yuda Dan kali ini gue kehadiran sesosok wanita cantik Ayy, suaranya sedap kali Dan kalau misalnya itu nanti kita akan bahas seputar Bagaimana sih cara kita bisa meluluhkan hati HRD Jangan lupa untuk super channel ini Dengan cara like, comment, dan subscribe So kita mulai dari sekarang, let's go Skill, and make you know how that's the best that you can be Because I know that you have power inside you And I'm going to show you how Now, let's get started Aduh berat ya ngomongin kantong Tapi kalau misalnya gue penasaran sih Maksudnya kita kan langsung aja gitu kan Maksudnya so far pasti di masa pandemi kayak gini Itu kayak banyak banget orang-orang kayak Gimana sih caranya Atau mungkin kayak Kenapa sih HRD itu kayak susah banget Untuk bisa dipanggil ke interview gitu kan Guanya misalnya yang pelamarnya kayak gitu Kalau dari Kak Gadis sendiri gimana sih? Ini kalau misalnya kita ngomongin ke interview Tentu kan di awalnya pasti ada Seleksi administrasi ya Oke Seleksi administrasi itu apa Biasanya dari CV nih Ya caranya supaya bisa dipanggil sama Ketika interview ya Percantik lah CV kamu Gitu loh Harus dipercantik gitu Berarti harus good looking gitu Oh enggak gitu Oh enggak gitu Beda konsepnya ya Yang dicantikin itu ya pengalamannya Ya ini mungkin cerita aja kali ya Yang cantik-cantik itu kayak gimana Yang jelas itu kalau misalnya di CV Jangan lupa percantik pengalaman Pengalamannya Gimana ya Disesuaikan dengan apa yang kamu daftar Misalnya nih Kalian pengalamannya banyak banget Sering banget Sering banget ikutan organisasi Sering banget ikutan penelitian dosen Atau sering banget ikutan kepanitian-kepanitiaan Nah itu semua harus disesuaikan Dengan apa yang kalian daftar yuk Oke Requirement-nya juga harus dilengkapi gitu ya Iya requirement-nya tuh harus dilengkapi Disamakan gitu ya Gila Ini pasti penonton langsung tau gitu ya Maksud gue Cara ngomong HRD Sama cara ngomong anak tongkrongan Itu sangat berbeda sekali gitu ya Bisa gitu ya Yudah Candanya Tapi nih Kalo gue penasaran sih Maksud gue gini Tadi kan kita udah di bridging Kalo ternyata CV tuh harus dipercantik gitu ya Iya betul Tapi kalo misalnya kak gadis sendiri Kenapa sih memilih profesinya sebagai HRD Karena Lulusan psikologi akut ya Oh dimana kak Psikologi 4 Oke Iya Angkatan 2014 Iya Terus ya 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 karena aku lulusan psikologi Terus disana juga ketika Apa namanya Ketika belajar Maksudnya masuk kurikulum Itu banyak interview Banyak observasi Dan kurasa itu memang udah Cukup ya Maksudnya kalo Berbekal jago interview Bukan jago interview Maksudnya Sedap Sedap banget sih Berbekal Bisa Teknik-teknik interview Terus juga Berbekal Bisa nge Apa namanya Bikin pertanyaan interview yang cocok Dan aku rasa itu udah 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 cukup sih Kalo misalnya untuk Maksudnya itu udah cukup untuk Jadi dorongan motivasi Oke Untuk jadi HR Terutama bagian recruitment Gitu Ih mantep banget Jadi emang kalo misalnya menjadi HR itu udah harus Masuk psikologi dulu ya Oh enggak juga sih Ya macem-macem nih Bisa jadi dari Banyak juga kok HR dari anak-anak hukum Oh ada Gitu Karena ya HR itu kan kalo kita ngomongin HR itu luas ya Sebenernya Ini luas bisa ada HR recruitment Ada HR Apa namanya Ya bagian People development Ada juga Organization development Pokoknya macem-macem lah ya Terus ada juga HR yang Bagiannya sama Industry Jadi kayak Harus hafal Si ya tentang undang-undang Dan lain-lain Jadi makanya hukum juga Rata-rata pada masuk HR Bukan rata-rata sih Banyak ya Luar biasa Masih lu setuju juga kan Kalo misalnya emang ternyata HR itu pasti punya selektifnya sendiri ya Biasanya Oh tentu saja Tapi ini kita back to topic ya Oke boleh Maksudnya gini Kak Gadis Kalo misalnya memang kita adalah Seorang pelamar Oke Iya kan Maksudnya setuju ga sih Kalo misalnya temen-temen nih Biasanya suka bingung gitu Alat tempur untuk bikin CV Itu apa aja Atau mungkin alat tempur Untuk ngelamar kamu Eh salah Pelamar kerja Eh bisa aja nih ya Emang ga juga Pasti dihujat sama netizen Gimana tuh kak Jomblo-jomblo Alat tempur buat bikin CV Ya jelas ya itu ya Pokoknya pertama adalah Kumpulkan pengalaman Sebanyak-banyaknya Maksudnya Kumpulkan pengalaman Sebanyak-banyaknya Itu yang tentu saja Yang inline dengan apa Yang kalian mau kerjakan Itu di masa depan Oke Itu pertama banget Terus kedua Terserah sih Mau pake Maksudnya secara aplikasi ya Mau pake Canva Atau mau pake Adobe Atau mau pake word Atau pake apapun Itu terserah kalian Tapi yang penting Kalo misalnya kita lagi ngomongin Kontennya Adalah Yang penting itu Gini-gini-gini Aduh Ini boleh ga Dikat dulu nih Boleh deh Gue panik gitu loh Langsung keringet dingin Alat tempurnya apa ya Itu ya tadi ya Tadi yang udah dibilang Sama aku di awal Itu tentang requirements Oke Jadi Misalnya Misalnya ya Kamu daftar jadi Social media Specialist Gitu ya Ya requirementsnya Misalnya yang pertama Memahami Cara kerja Instagram Kayak misalnya Apa sih Yang Rush hournya Instagram Yang banyak likesnya Gitu Misalnya itu yang pertama Job requirements Pertama Berarti kan memahami Cara kerja Instagram Terus kedua Misalnya Paham Penggunaan CEO Oke CEO itu Nah Misalnya itu dua Terus ketiga juga Misalnya Tau cara Editing Misalnya aplikasi Yang dipakai adalah Ada premier Misalnya ada tiga itu ya Misalnya ada tiga itu Dalam Poster Yang Jobnya Sebagai social media Specialist Dan itu tuh Harus banget ya Ada tiga kata itu Kalo misalnya kalian Bisa semuanya Dimasukkan lah Ke CV Jadi maksudnya Kan kalo misalnya Di CV Pasti kan ada Nama dulu ya Ada nama Ada Email Ada nomor HP Terus ada Ya pokoknya Informasi pribadi ya Nah ketika Dimasukkan ke pengalaman ya Jangan lupa Untuk masukin Job desknya tuh Tiga requirements itu Pokoknya Diperbanyaklah Hal-hal yang kayak gitu Kenapa Karena kan pada dasarnya Kalo misalnya kita pake Aplikasi yang ATS itu Applicant tracking system Oke Itu kan berarti Secara Otomatis gitu ya Oh kerjanya oleh komputer Berarti jadinya Betul sekali Yang kayak gitu Atau misalnya Secara sama manusia Juga Itu yang pasti dicari adalah Keyword yang ada Dalam si poster Jadi kuncinya adalah Perjagolah kalian Baca keyword Dalam poster Poster dari Ya Job requirements nya Gitu Ih gila Itu lengkap banget ya Kayak Ya harus lengkap Iya bener ya Dan Dan kalo misalnya Kalian merasa kayak CV tuh Harus satu halaman Wah udahlah Perbanyak aja Kalo misalnya Kalian merasa Bisa banyak Dimasukin Ya dimasukin Dibanyak aja Maksudnya Jangan sampai terpaku Pada hanya satu halaman Gitu ya Oke Jangan Maksudnya kalo bisa Dijabarkan selengkap-lengkapnya Apa yang pernah kalian kerjakan Misalnya selama Organisasi Atau selama Kepanitiaan Atau selama Apa sih Kerja sebelumnya Ya dimasukin aja semuanya Dimasukin Tapi ya jangan asal masukin ya Tentu saja ya Kan harus bisa baca si poster itu Poster itu maunya apa Biar gak melenceng jauh gitu ya kak ya Iya betul banget Tapi ini kak Itu kan berarti alat tempur Di dalam CV nya sendiri Iya Tapi kalo misalnya Alat tempur Saat melamar kerjanya itu Ada dokumen Apa Dokumen-dokumen apa sih Yang harus kita lengkapi kak Selain CV mungkin Apa tuh Kalo selain CV Itu ada Ijasa ya Ijasa Transkrip Itu masukin lah Maksudnya Jangan sampai Kan Kalian tuh banyak juga yang ngelamar Tapi dia sebenernya Kuliahnya belum selesai gitu Iya kan Nah Itu ya dimasukin aja Sebagai penanda Kalo kalian tuh udah lulus loh Kuliah Kayak gitu Kalian kayak ngapain kuliah 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Berapa lama itu pun Kalian kuliah Terus gak kalian pajang Itu sayang banget Itu Jangan lupa untuk masukin itu Pertama Terus kedua aja Kalo misalnya kalian Pernah ikutan pelatihan Tapi yang aku ngomong pelatihan Adalah pelatihan Yang Suasa Berkualitas Berkualitas dan suasana Maksud aku bukan ya Pelatihan ikutan seminar kampus Gitu ya Yang diadakan sama BEM Aduh Itu udah Udah keep aja lah Sama kalian sendiri Kecuali itu memang besar gitu ya Scoopnya Misalnya internasional Nah itu di keep lah Di dalam CV Tapi kalo misalnya Skalanya cuman himpunan doang Jadi banyak-banyakin file sih Sebenernya Kayak gitu Terus ya Sebenernya dua hal itu aja Dimasukin bareng CV kalian Dan kalo misalnya kalian mau masukin cover letter pun Gak apa-apa Dimasukin aja cover letter Berarti kan Susunannya cover letter CV Lalu ijasa Atau transcript itu Dan bawahnya Supporting documents Yang tadi aku bilang itu Certifikat-certifikat Yoi betul banget Masya Allah Tiba-tiba ini kayak lagi seminar gitu ya Gimana serius Gitu ya Tapi nih kak gadis Aku suka sih Maksudnya dari personality-nya kak gadis juga Gitu loh maksudnya Gak usah terbang Tapi nih kak gadis Kalo gue penasarannya adalah gini kak Kakak kan emang mungkin personality-nya udah bagus banget nih Good attitude banget gitu Kalo anak kekiniannya gitu ya Tapi nih Kak Sebenernya kakak tuh HRD dimana sih kak Mungkin temen-temen yang lagi nonton Juga penasaran ya Emang kak gadis R.A. Stari itu HRD dimana sih Kalo boleh tau kak Sama kerjanya ngapain selama HRD Cek aja di linkin aku gadis R.A. Stari Aku kerja di ini yuk Salah satu perusahaan construction Dia di PLTS Maksudnya dia konstruksinya PLTS Dan juga otomasi dan kontrol Oke Itu biasanya ngapain kak Kalo HRD disitu kak Oke kalo aku full ngurusin recruitment Wow pas banget Ya aku full ngurusin recruitment Mulai dari yang job postingnya lah Terus seleksi berkas administrasi siapa aja pelamarnya Terus juga ada tes teknis lainnya Sampai interview Sampai offering Sampai orangnya datang Terus aku yang onboarding juga Pokoknya sampe Apa ya Istilahnya tuh sampe Satu minggu atau dua minggu pertama Orang yang baru jadi karyawan baru tuh merasa Ini tuh perusahaan yang gue banget gitu ya Yang merasa nyaman banget Nah itu Aku kerjanya sampe sih Dari situ sampe sih Tapi nih kak Aku boleh spill gak sih kak Maksud gue adalah gini kak Karena mungkin sebagian dari temen-temen yang nonton tuh Lagi bingung Maksudnya kok kak Yuda Bisa tau kak gadis dari mana Kayak gitu loh Aku spill dikit boleh gak kak Boleh banget Jadi follow your information nih temen-temen Kalo misalnya ternyata kak gadis ini Itu adalah temen SMA aku Wah mantap SMA kita yud Yaudah SMA 3 ya buku Tapi nih dis Kalo gue penasarannya adalah kayak gini Maksud gue adalah Kalo misalnya emang lu Sebagai HRD udah berapa tahun sih Berapa tahun berarti Kalo untuk HR perusahaannya sih Satu tahunan ya Satu tahun kurang Oke Selama pandemi ini Terus tapi sebelumnya Aku di NGO Di lingkupnya Bogor Itu jadi HRD nya Oh berarti kurang lebih udah hampir Dua tahun ke atas Iya satu tahun setengah lah Oh satu tahun setengah Nah kak Berarti kan kalo misalnya udah satu tahun setengah Punya dong pengalaman suka dukanya Tapi Pengalaman suka duka yang gue maksud itu Adalah bukan pengalaman yang kayak Wah gila ini CV yang masuk Banyak banget Duka Itu udah biasa Tapi pengalaman yang pengen gue Oke point adalah kayak gini kak Maksud gue Assure Human Research Development Iya betul Bukan department Eh department Oke salah Maksud gue adalah kayak gini Kenapa sih Atau mungkin apa sih Pelamar kerja Yang bisa bikin jatuh hati Para HRD saat interview Saat interview? Iya Saat interview apa bikin CV nih? Saat interview deh Oke Biar bisa jatuh cinta kan Eh Apa? Biar apa? Bisa jatuh cinta Canda-canda Biar bikin jatuh cinta ya Apa tuh? Buat kalo untuk yang HR ya Berarti interview HR Interview user ya Oke Oh beda ya kaya? Oh beda Kalo interview HR itu Yang biasanya diliat itu Secara personality-nya Secara motivasi kerjanya Secara orang ini Progresif atau enggaknya Selama dia hidup ya Selama dia hidup Tapi kalo interview user kan Biasanya teknis Oh lebih teknis Iya Oke Sebagai yang HR kak Oke yang sebagai HR Apa ya Pokoknya pertama Ini aku sering banget nih Interview orang Dan dia tuh dipanggil interview Tapi dia enggak tau tentang perusahaan Itu tuh udah buy banget Maksudnya dia tau ya Misalnya kepanjangannya apa nih perusahaan Dia tau tentang itu Tapi tuh enggak tau secara dalam Sebenernya kayak bisnis model perusahaan ini tuh apa Ya Ya itu harus dicari tau gitu ya Terus dicari tau Terus juga dicari tau kenapa Si perusahaan ini tuh Berkembang Maksudnya berkembang tuh Nanti hubungannya kan Sama Kenapa kamu tertarik Melamar di perusahaan ini Gitu Jadi kan sebenernya Kalo dari hal itu kan keliatan ya Dia udah sejauh mana Paham dengan perusahaan ini Udah sejauh mana Dia research tentang perusahaan ini Kayak gitu Itu yang pertama Jadinya Harus tau tuh Ini sebenernya perusahaannya tentang apa Kayak PDKT ya Kepo ya Iya harus kepo ya Kepo PDKT Bisa suka stalking-stalking Instagram Gitu ya Stalking mantan bisa Masa stalking perusahaan gak bisa Iya Bener-bener Nih kakak lida Lanjut kak Gimana kak gadis Nah itu pertama Harus tau banget nih Perusahaan itu tentang apa Kedua Itu tuh gak It doesn't hurt you Kalo misalnya kalian Baca tentang visi misi Kenapa harus baca visi misi Karena itu Nanti hubungannya adalah Tentang company culture ya Iya Nah Company culture ini kenapa ada Karena Itu yang menurut aku Poin-poin itulah Yang harus diresapi sama kalian Ketika kalian interview Tanda kutip Kalian bermain peran lah ya Maksudnya bukan bermain Ya Tetep tunjukkan kalo itu tuh kalian Tapi yang Ditekankan Yang diperlihatkan Ya Harus Yang dari si company culture itu Terhadap apa yang dia kerjakan Terus mau belajar Dan apa Itu yang harus di Apa ya namanya Yang harus ditekankan ketika interview gitu Jadi ya Sebisa mungkin Sebagai orang yang muda Kalo misalnya Ada salah-salah Ya gak apa-apa Karena namanya juga masih muda Enjoy being a beginner gitu ya Oke Tapi ya Harus di Harus di Harus diseimbangkan dengan Ingin belajar gitu Dan itu pasti semua Kayaknya semua perusahaan Ada di webnya Pasti ada Visi misi Atau misalnya ada company culture Atau apa Itu search di google Itu gampang banget lah ya Intinya Tentang hal seperti itu Atau mungkin salah satunya juga Ini aku gak tau ya Maksudnya aku sotoy Atau kayak gimana gitu Iya oke Atau mungkin salah satu alternatifnya juga Kita bisa ngatasinnya Kalo misalnya kita kepoin Sama bagian divisi Yang kita pengen lamar Nah Nice Itu Iya bener-bener Gue gak tau ya Oh bener kok Bener kok Iya Karena kan Walaupun misalnya Secara besarnya Company culture nya adalah Yang ambitious Tapi kan kalo di departemen Atau divisi masing-masing Tuh ada 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 culture nya sendiri ya Jangan sampai kalian Misalnya dia culture nya Orang-orang Yang Apa ya Misalnya Misalnya tuh yang Senang belajar Misalnya senang belajar Dengan cara Misalnya Dengan cara diskusi Misalnya contoh ya Divisinya kayak gitu Kelihatan banget Misalnya kalo kita punya temen Atau misalnya tanya-tanya gitu ya Ternyata mereka sukanya berdiskusi Tapi kalian ternyata Lebih suka baca buku Ya gak apa-apa sih Maksudnya Dode nya sama-sama baik ya Tapi kalo misalnya Nanti kalian nya jadi yang Gak 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 Nyambung Atau misalnya Gak Gak sesuai Ya sebenernya kan interview juga Bukan cuman dari Perusahaan Ngeliat apakah kalian cocok Masuk ke perusahaan kita Tapi kalian juga Harus Ngecek Apakah ini perusahaan cocok sama gue Itu Itu harus dua arah ya Maksudnya jangan sampai nanti kalian udah masuk Terus jadinya kayak Aduh Gue Tertindas banget di perusahaan ini Soalnya bukan gue banget Jangan sampai kayak gitu Ini proses interview tuh disini juga Iya lah Harus dua arah ya kak Kalau satu arah Ngomong amatnya Mbok dong Sedih Tapi nih kak Gadi Sebelum kita lanjut Buat temen-temen Jangan lupa untuk selalu Support channel ini Dengan cara like Comment and share Dan kita lanjut lagi kak Kalau misalnya Itu kan tadi kan Cara supaya HRD bisa jatuh cinta Sama pelamar Iya kan Tapi kalau misalnya Hal yang paling dibenci Sama HRD Karena kan So far nih Gue gak tau ini isu Atau emang fakta Ketika ada HRD bilang Oke silahkan menunggu Waktu dua minggu Nanti akan dikabarkan It doesn't mean what Jadi kayak apakah itu Bermakna atau enggak sih kak Itu bermakna Dan kalau misalnya Itu kan Dua minggu tuh Selama prosesnya ya Maksudnya kayak Dia apakah Prosesnya Interviewnya dimilai Terus juga ngeliat Kalau misalnya dia ternyata Oke butuh cari pembanding Dan lain-lain gitu ya Jadi dua minggu itu Ya bermakna Gitu Dan kalau misalnya Pada nyatanya Misalnya kalian di Nyatakan lolos Ada Ya itu kan juga Di dua minggu itu Biasanya juga akan di Kasih tau siapa yang lolos Atau yang enggak Oke Dan tapi kalau misalnya Ternyata memang HRnya enggak Ngabarin ke kalian Ya enggak apa-apa Kalian tuh tanya ya enggak apa-apa Misalnya udah dua minggu nih Terus belum ada kabar Dari HRnya Aduh ini gimana sih Daripada kalian jadinya Maju mundur Buat Ngambil offer perusahaan lain Atau misalnya untuk interview Ya enggak apa-apa Tanya aja sama HRnya Pasti akan ngebales kok Enggak mungkin enggak Gitu Mungkin betternya Via email kali ya kak ya Boleh via email Atau via whatsapp Kalau misalnya sudah pernah Kontak-kontakan pakai Whatsapp ya enggak apa-apa Pakai whatsapp aja Yang mending jangan Nanya yang aneh-aneh Waduh Lagi apa kak Kayak gitu ya Aduh jangan tuh Kalau kayak gitu Rada serem ya Tapi nikah gadis Itu kan kalau misalnya Makna dari kata dua minggu gitu ya Tapi kalau misalnya Yang dibenci banget Sama HRD Oke Ketika ketemu pelamar kerja Itu kayak gimana sih kak Ini kalau secara CV Kalau secara CV ya Aku Kalau aku pribadi nih Aku ngomongnya secara pribadi ya Dari tadi tuh opininya Opini personal Oke personal Selama aku berpengaman di Masanya Eh bukan di masanya Di HRD Di HR Paling bete Kalau lihat CV Dia pecah gambarnya Foto kitanya apa Overall Overall Kayak ada aja orang yang ngirim CV Dia pecah Aku enggak paham Itu gimana cara Nge-extractnya Dia bisa sampai pecah Tapi pecah Jadi tulisannya tuh Enggak kebaca Ya oke lah ya Kalau misalnya tulisannya yang besar Mungkin nama dia kebaca Tapi kalau yang bagian Ngejelasin job description Dia selama kerja Atau selama kepanitiaan Itu kan kecil-kecil tulisannya ya Rata-rata Dan itu tuh yang Enggak kebaca Itu tuh enggak kebaca Kayak udah bete banget lah Apalagi kalau misalnya Ternyata dia dari Kampus OK IPK OK Terus enggak kebaca ya Yaudahlah Bayi aja ini sama orang Itu kalau CV tuh Betenya itu Pertama Terus kedua Orang-orang yang Cuma nampilin Misalnya ya Pengalaman Jadi ketua BEM Di Universitas A Ya terus jadi ketua BEM Pada masa lo Lo ngapain Kayak Ini lo Ketua BEM tuh Emang Kerjanya apa Kerjanya ngapain Walaupun lo ketua BEM Tapi kalau misalnya Nggak jelas lo ketua BEM Lo ngapain ya Gabut dong Iya-iya Bisa jadi kan ketua BEMnya Dia nggak Bisa jadi apakah dia Pembagian full Tanggung jawabnya ke dia kah Atau dibagi sama wakil Kan kita nggak ada yang tahu ya Ya itu kalau misalnya Yang nggak dijelasin ya Itu bete banget sih Kayak Yaelah yaudahlah lo masuk pool dulu aja lah Pool tuh ya Mesti Di hold dulu Iya di hold dulu lah ya Masuk dulu aja lah ya Kalau misalnya nggak ada yang Ya Ya Dilanjutin Dilanjutin Kalau misalnya nggak yaudahlah ya Gitu Itu masuk pool ya namanya ya Nggak selalu di Proses berikutnya Itu Kalau CV tuh Betenya itu sih Oke Kalau misalnya selama interview Kak Kalau interview Wah Interview nih ya Jaman-jaman lagi pandemi kayak gini Banyak banget yang bikin bete Apa tuh Aduh Jadi bete Kok kayaknya berat banget Mau di omrolin ya Iya Soalnya banyak banget ya Yang pertama Orang-orang bilangnya Kan sudah dibilang ya Jam 1 Atau misalnya Kadang-kadang jam 1 Sampai jam 2 Atau jam 1 Sampai setengah 3 Gitu ya Satu jam setengah Apikin interviewnya Dia datangnya Ngaret Atau misalnya Pas banget Jam 1 Kayak ini kan lagi Online nih Banyak yang harus Dicek kan ya Nih Mohon maaf nih Kayak harus cek audio dia Terus cek video dia tuh Jalan atau enggak Terus juga Cek-cek hal yang lain lah ya Apalagi kalo misalnya Ketika interview Diminta sama user Untuk bawa Berkas tertentu gitu Itu kan harus dicek dulu ya Kalo bisa Datang interview tuh Mepet banget tuh 5 menit sebelum Jadwal janjian lah Itu udah paling mepet banget Udah paling mepet banget Karena kan buat Ngecek-ngecek hal yang lain gitu Itu yang pertama Kalo telat Atau kalo datangnya Pas Itu bete banget sih Itu yang pertama Terus yang kedua Kalo Suaranya jelek Videonya jelek Maksudnya hubungannya sama teknis ya Internetnya jelek lah ya Gup internetnya Lagi gak stabil Terus dia diem aja Itu aku sering banget Kak Yuda Menemukan orang-orang Yang internetnya jelek Dan dia diem-diem aja Gak punya kuota kali kak Galak banget sih Maksud aku Kalo internetnya lagi jelek Tuh Tau gak sih Kayak internet itu Beda Beda bergeser 5 5 cm tuh udah beda loh Sinjata itu udah beda Kenapa dia diem-diem aja Maksud aku diem-diem aja Dia gak ada effort untuk Pindah lah Atau effort untuk Ganti jaringan gitu ya Itu tuh gak Gak banget deh Itu kayak Yaudah Nanti ketika laporan interview Itu udah jadi notes banget Duh dia Dia tuh Hal pertama aja Tuh udah pasif gitu Untuk ketemu sama kita aja Tuh udah Ogah-ogahan lah ya Apalagi ke depannya Gak tau juga sih Gak tau gimana Kayak gitu Itu sih Technical Terus ke Terus berikutnya Yang ketiga Kalo misalnya Dia Menggurui lah ya Intinya Aku Jadi kan Karena aku kerja di PLTS Berarti kan Kumpulan orang-orang teknik nih ya Oke Orang-orang teknik Walaupun aku sendiri Lulusan psikologi Yang gak ada hubungan itu Sama teknik Kenapa tuh Iya Iya Mungkin aja Misalnya kayak Jadi malah dia yang kayak Ngajarin gitu ya Iya yang kayak Iya nih Semuanya pake emosi banget ya Ini kesempatan Zonor ya Soalnya Selama ini aku temui Kalo orang-orang yang dari Interview HRnya Udah Menggurui Dia Di interview usernya pun Nanti jadinya malah Ya begitulah Menggurui juga gitu Misalnya Lagi ngomongin PLTS Aduh apa ya Kata-kata teknisnya Misalnya Iya Saya ngobrol sama Misalnya Iya saya Kalo koordinasi sama PMnya Iya Tau kan mbak PM Project Manager Iya Assalamualaikum Tau tuh Iya iya Yang hal-hal yang Yang kecil-kecil gitu sih Sebenernya Yang bikin bete Itu aja sih Paling tiga hal itu Kayut Bener-bener Tapi kalo misalnya Kamu sendiri nih Lagi nonton Kira-kira Ada gak sih Pengalaman yang lainnya Gitu kan Yang secara gak langsung Itu sebenernya Kayak bad attitude-nya Dari pelamar Tapi secara Mungkin Entah mungkin Emang habitnya HR yang berbeda Dengan yang si pelamar Atau kayak gimana Gitu kan Akhirnya malah jadi Salah paham kayak gitu Atau mungkin Sebenernya ada Kata toleransi Di mata HR Kan Sebenernya Kalo misalnya Interview kan Gak cuman 5 menit ya Pas itu at least 20 menit Kalo misalnya Di awal Dia keliatannya Belum cair Gitu ya Kalo kayak es Kayak belum cair Itu kan Kedepannya kan Keliatan ya Dia cair atau enggaknya Tapi kalo misalnya Dari awal Dia udah kayak begitu Dan tidak diubah juga Yaudah Yaudah Biasanya sampe akhir Ya begitu aja Gitu Oke Kalo gitu Kalo misalnya mungkin Memang banyak banget Yang bahasi bertanya Boleh banget Langsung aja isi kolom komentar Satu mungkin bisa banget Langsung aja kunjungin Ke instagramnya kak gadis Boleh ya kak ya Boleh sih Boleh Kok agak berat Gimana gitu ya Boleh 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 Gimana tuh kak instagramnya kak Grimastari G-R-I-M-A-S-T-A-R-I Oke Grimastari Nah tapi kak Kalo misalnya ini kan Kita bakalan main games nih Oke Tapi games ini Akan ngebuka semua karakter kakak Karena kan dari tadi tuh Kayak kesannya Kak gadis ini tuh adalah Good personality Anggun Gitu kan Apanya Orangnya Kayak gitu kan Tapi kalo kita main games Kakak mau gak Apa nih gamesnya Mobile Legends kah Oh kakak main game Mobile Legends ya Mungkin bisa ya Kita kabar ya Tapi nih kak Kalo sekarang kita main games Itu adalah This or that Jadi emang nanti kakak Bakal dikasih dua pilihan Nanti kakak pilih Jawab cepat Dengan jujur Kalo kakak siap Kita main Kalo kakak gak siap Yaudah deh Kita langsung aja Kalo gak siap Boleh pulang Gak Siap gak kak Siap gak siap Harus siap ya Yaudah deh Kalo gitu kita masuk ke segmen games Oke kalo gini kita main games sama kak gadis Aduh Apa tuh gamesnya Pokoknya segmen yang kaku-kaku Informatif edukatifnya Di hold dulu Gitu kan Kita bakal ngungkak semua Aibnya kak gadis Aduh Udah tau kan Siap gak Gimana kak Ready 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 Oke masuk ke pertanyaan pertama Kak gadis Apa tuh Lebih suka pelamar yang baik attitude-nya Atau baik mukanya Good looking atau good attitude Good attitude lah Oke kenapa tuh Good attitude Kenapa soalnya kan nanti Maksudnya kalo yang Aku sering banget nih ya Kalo kayak lagi Ini Sebenernya opini banget Ini Aku juga menjaga Supaya gak bias ya Sering banget tuh Liat kayak Waduh Ini orang mukanya cakep banget Cakep banget Terus pas liat CV Aduh CV-nya jelek Astaga lagi Astaga lagi Misalnya CV-nya jelek tuh kayak Dia CV-nya cuma satu halaman Udah gitu tuh tulisannya kayak gede-gede gitu Maksudnya gede-gede tuh Tandanya dia gak ngejabarin apa-apa kan Gede-gede tuh supaya keliatan penuh aja Padahal jadinya Kayak Buku TIK anak kelas 2 SD Tau gak yang tulisannya 16 Jadi gak dijabarin apa-apa Aduh kecewa sih itu Makanya aku paling kecewa Ngeliat yang cakep Aku kecewa Kalo liat ada pelamar yang Gak dijabarin gitu ya Kayak Ya sayang banget lah Maksudnya kalo misalnya Di satu perusahaan kayak gini Ada kemungkinan Keperusahaan lain juga Seperti itu kan Itu tuh sayang banget sebenernya Itu kecewa Tapi lebih kecewa Kalo liat yang gampang Tapi CV-nya jelek Tetep ya Naluri wanitanya Tidak bisa bermohong ya Pemanis loh Kalo nilai Kalo liat 200-300 CV Kan belenek ya Masih ada kemanisnya Tapi berarti ini salah satu bukti Kalo ternyata Good looking Bukan segalanya ya Kayak Kalo di perusahaan aku sih Iya Karena Iya kan Dia teknik ya Oh balik lagi ke industri Iya Kalo misalnya Jadi social media talent Harus yang good looking Iya Oh siap Gak mungkin enggak kan kak Oke Beruntunglah kamu yang punya good attitude Dan mungkin good looking Hai Thanks for watching Please don't forget to subscribe and like Me Tengku Boleh Ten Man Boleh 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 Terima kasih telah menonton